Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan sedik menceritakan pertemanan antara Todoroki dan Odajima Yuken dari Hosen Yang gue ambil lagi-lagi dari pamflet Di pamflet itu ada sebuah wawancara dengan Akihisa Chiono dan Goki Maeda Yang saya ambil beberapa yang menarik untuk kali ini kita bahas Dan ada satu pernyayaan yang membahas tentang mereka berdua Kita ketahui Yuken dan Todoroki ini menjadi sahabat baik di film High and Low The Worst Cross kali ini Bagi yang sudah menonton mungkin pasti sudah tau ya Bagi yang belum menonton nih lagi-lagi gue mengatakan ini Lebih seru dan asik kalau ditonton di bioskop karena vibenya ini beres banget Mumpung masih ada di CGF dan Sinopolis terdekat Jadi pergilah untuk menonton film High and Low The Worst Cross pada kali ini Karena sudah 100 ribu penonton lebih dari penayangan awal di CGF dan Sinopolis di Indonesia Gila sih 100 ribu itu banyak loh untuk sekelas bioskop Semoga aja nantinya nih sering-sering ditayangin di Indonesia untuk film High and Low berikutnya Baik lagi ke pembahasan Yuken dan Todoroki pada film kali ini Uniknya nih mereka dipertemukan dengan hobi yang sama yaitu mancing Ada apa dengan mereka berdua dan bagaimana sih bisanya mereka ini bertemu di tempat mancing Mari kita sedikit bahas tentang itu bersama saya Harun Yatemyo Sebelum itu mari kita flashback terlebih dahulu dari dua karakter ini Pertama dari Akihisa Shiono aka Odijima Yuken Hosen Shitenno no Hitori Salah satu empat raja surga dari Hosen Yang terdiri dari Odajima Yuken, Sawamura, Jinkawa Eimi, dan Shida Kenzo Yang disingkat menjadi Ozawa Hitoshi Pertama kali ini dimunculkan pada film High and Low The Worst Yang dimana di atas mereka ini masih ada ketua yang terkuat yaitu Sachio Sama seperti yang diungkapkan oleh Todoroki Menarik sekali ya struktur dari Hosen yang dibuat oleh Takashi Hiroshi ini Membuat Hosen yang dikatakannya adalah salah satu Hosen yang terkuat yang pernah ia buat Dengan empat raja surga yang diatasnya masih ada sang raja yaitu Sachio Odajima Yuken yang dimana menurut gua pribadi dia ini seperti mad dognya Hosen Karena dia ini otak dari Hosen Wajarlah kalau menurut struktur dia adalah orang kedua di bawah Sachio Pertempuran dengan Oyako karena difitnah oleh Kidra Yang menyebabkan Sawamura dilarikan ke rumah sakit Cuma Yuken dan sahabakan yang mengetahui Oyako mempunyai paru waktu Yang kala itu masih dipimpin oleh Murayama Ditambah nih pernyataan sahabakan yang menjelaskan bahwa paru waktu Oyako itu semuanya orang dewasa Awalnya mereka sempat agak senggan untuk melawan Oyako karena paru waktunya itu Tapi Jingkawa Eimei yang langsung marah dan mengatakan Kalau masih sama-sama SMA kenapa tidak? Dan dilanjutkan oleh Sachio yang dimana dia sangat marah karena Sawamura ini tempat baiknya sejak dulu Sudah diperlakukan seperti ini Dia pun mengatakan mau paru waktu tidak ada hubungannya Dengan ucapan berapi dari Sachio untuk mengacurkan Oyako Semua orang disitu termasuk Chenzo dan Yuken Akhirnya bersemangat kembali untuk mengacurkan Oyako Akhirnya terjadilah pertempuran antara Hosen dan Oyako Kembali lagi ke awal karena kita akan fokus ke Odajima Jadi kita ambil di Odajima saja Di pertempuran itu antara Hosen dan Oyako Dia ini berhadapan dengan Todoroki Yang dimana Yuken ini melihat Todoroki sangat berbeda dengan lainnya Yang kita ketahui juga pertarung mereka berdua ini dimenangkan oleh Todoroki Pada wawancara tersebut juga Odajima Yuken mengakui bahwa hadirnya ini kalah dari Todoroki Pada film High and Low the Wars Odajima Yuken ini belum menjadi main karakter dari Hosen ya Karena emang pada film itu yang menjadi main karakter di Hosen adalah Sachio Tapi pada film kali ini yaitu di High and Low the Wars Cross Main karakter dari Hosen itu milik Odajima Yuken Dikarenakan Sachio ini tidak berada di Jepang Karena harus pergi ke luar negeri untuk menemani ibunya yang sedang sakit Gue melihat Odajima Yuken ini dari film High and Low the Wars sampai the Wars Cross Ini keren sih ya Walaupun di film sebelumnya menurut gue actingnya ini masih belum maksimal Tapi di film kali ini terasa beda aja gitu Salah satu karakter favorit gue sih Odajima Yuken ini Mari kita masuk ke wawancara dengan Akihisa Shiono Di pamflet itu yang gue ambil ada dua poin aja Yang pertama adalah adegan yang sangat berkesan pada film High and Low the Wars Cross kali ini Dan hubungannya dia dengan Todoroki Yang dimana Todoroki ini kan orangnya jarang sekali bicara Tapi ternyata orangnya baik Dan inilah jawaban dari Yuken yang gue ambil secara singkatnya saja Yang pertama adalah jawaban tentang Shin yang berkesan itu adalah Ketika dia berduel satu melawan satu melawan Saboten Karena dia mempunyai kedekatan dengan Shidakenzo Karena emang satu SMP Settingan ini memang sudah ditetapkan oleh Takashi Roshi Ketika itu Shidakenzo dihabisi oleh pasukannya Saboten Dia pun harus membalasnya dong Dan ketika duel satu melawan satu melawan Saboten Dia ini mengatakan kepada Saboten Yang artinya Yang artinya Saya akan kirim kamu ke sampingnya Shidakenzo Datang dan minta maaf lah Itulah scene yang sangat berkesan bagi Yuken Karena memang mereka bertiga ini ya kan Yuken, Kenzo, dan Saboten ini berteman baik sejak SMP Dan yang kedua tentang berteman baik antara Yuken dan Todoroki Dia ini menjawab Todoroki ini yang notabene adalah nakal Tapi tidak selalu nakal itu dikatakan monster Ada bagian yang dimana dia ini ceria, lucu, dan rajin Dilihat dari manapun Todoroki ini walaupun jarang sekali bicara Dia seperti anak biasanya Itulah essence yang diambil oleh Takashi Roshi pada film kali ini Ketika berperan pun tidak ada sama sekali kecanggungan dengan Todoroki Seperti itulah jawaban Yuken Tapi yang lebih menarik lagi adalah jawaban dari Todoroki Pada film High and Low the Wars Todoroki ini sudah banyak mengetahui tentang Hosen Bukan hanya dengan Hosen Sudaran pun dia tahu gitu Patut dicari kenapa sih dia begitu tahu tentang keadaan Tua Roshi Bukan hanya kuat Ternyata Todoroki ini juga banyak sekali gitu mengetahui tentang di sekitarnya Sifat dari Todoroki ini juga benar-benar sedikit berubah ketimbang film sebelumnya Itu terlihat di film ini Perubahan sifat Todoroki ini juga mungkin saya akan jelaskan lebih detail di video khusus tentang Todoroki kali ya Flashback tentang Todoroki juga mending gue nanti akan bahas di video tersebut Jadi sekarang kita hanya ambil dari Flashbacknya Yuken Karena memang pertemuan mereka berdua ini sama dengan ceritanya Yuken Jadi kita masuk saja ke bagian wawancara saja Ada dua poin juga yang saya ambil Yaitu adalah Pertama Ketika pergi kesendirian ke Ebarra Dan mengalahkan Fuji dan Rejin Todoroki ini mengatakan bahwa Mamoru Nakamaga Iro Yaitu adalah ada sahabat yang harus saya lindungin Yang kedua adalah bagaimana tanggapan Dengan bertemannya antara Yuken dan Todoroki di film kali ini Jawaban pertama dari Todoroki adalah Ketika datang sendirian ke Ebarra dan mengalahkan Fuji dan Rejin Dia ini mengatakan bahwa memang ada sahabat yang harus ia lindungin Yang dimana kita ketahui Sujin dan Sifaman sudah dihabisi oleh mereka Karena sudah yang gue katakan tadi Sifat Todoroki ini yang dulunya sangat acuh Tapi sudah berubah ketika duel dengan Murayama Pada film High End of Wars Kekalahan dari Murayama Dan Murayama juga seringkali memberikan saran kepada Todoroki Yang dimana ada bagian buruk Yang ada di dalam diri Todoroki Dan itu disadari oleh Todoroki Bahwa bagian terburuknya itu adalah Acuh terhadap di sekitarnya Dan di film kali ini benar-benar perubahan Dari sifat Todoroki yang sangat-sangat terlihat jelas Dan kedua tentang bagaimana persahabatan dengan Odajima Yuken ini terjalin Goki Maeda memang membeberkan bahwa Todoroki ini Orang yang sangat jarang sekali ngomong Ketika dipertemukan dengan Odajima Yuken Yang kalian sudah tau lah Odajima Yuken ini orang seperti apa Dia ini kalau berbicara ya seperti itu Yang dimana heboh sendiri aja gitu Kalau digabungkan nih Todoroki dengan Yuken ini bak seperti air dan minyak Tidak akan bisa menyatu Dan kalau ditanya kenapa awalnya bisa berteman dengan Yuken Jadi ceritanya gini Suatu hari ketika ingin pergi memancing di dekat rumah Ternyata disitu kita berdua menuju tempat yang sama Suatu ketika Odajima Yuken ini kehabisan umpan Dia pun mengatakan Lah umpannya habis Dia mengatakan dengan cara bicara dia Yang heboh seperti itu Kalau ngomongnya keras seperti itu kan Tentu ikan juga pada pergi bukan? Cuman ketika itu saya membuka box bawaan saya Tanpa sedikit pun saya buat bicara Saya langsung lempar umpan itu ke dia Dah mulai dari situlah kita berdua menjadi sahabat Emang lucu sih ya mereka berdua ini Apa yang dikatakan oleh Todoroki emang benar Yuken dan dirinya ini bak seperti air dan minyak Tapi menurut kalian gimana guys? Memang ya di film kali ini tuh bener-bener manblowing banget sih sih ceritanya Tidak melulu tentang peperangan Tapi diisi juga dengan komedi Dan nilai persahabatan yang sangat kuat Makanya 9 dari 10 untuk film ini emang layak sih menurut gue Sekian dari saya Kalau memang ada pertanyaan Bisa kalian komentar di bawah Nanti saya akan jawab lewat short video Jadi sering-sering lah nanti lihat short di channel Buku Chan kali ini Terima kasih telah menonton!